Al-Fatihah Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua Sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran daring bersama Salam dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa Belajar di rumah Tetap semangat Allahu Akbar Anak-anak hari ini anak-anak masih berpuasa kan? Alhamdulillah anak-anak hebat semuanya Menurut anak-anak puasa itu berat apa tidak sih? Tidak Wah hebat sekali Ada beberapa orang yang merasa berat saat berpuasa Padahal puasa itu adalah ibadah yang istimewa anak-anak Karena puasa adalah ibadah yang hanya untuk Allah semata Puasa diwajibkan bagi kita orang muslim Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba'alaikumussiyam Kutiba'alaikumussiyam Kama'kutiba'ala'alladzina minqabrikum La'allakum tattakun Artinya Wahai orang-orang yang beriman Sebagaimana diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Supaya kamu bertakwat Nah anak-anak Pada kesempatan kali ini Mismur ingin mengajak anak-anak Belajar bersama tentang Apa saja sih keistimewaan Bagi orang yang berpuasa Anak-anak sudah tahu? Nah Bagi yang belum tahu Mari kita pelajari bersama Keistimewaannya Di antaranya ada empat Satu Orang yang berpuasa Mempunyai waktu Dimustajak atau dikabulkannya Doa anak-anak Sebagaimana Diterangkan dalam hadis riwayat termilih Yang artinya Ada tiga golongan Yang tidak akan ditolak doanya Yaitu Orang yang berpuasa sampai berbuka Pemimpin yang adil Dan orang yang terdolimi Nah anak-anak Pada saat kesempatan kali ini Anak-anak sedang berpuasa Mari kita gunakan Waktu ini dengan sebaik-baiknya Mari kita panjutkan doa kepada Allah Semoga doa kita diijabah Allahumma Amin Keistimewaan yang kedua Puasa adalah perisai dari api neraka Diterangkan dalam hadis riwayat Ahmad Yang artinya puasa adalah Perisai yang dapat melindungi diri seorang hamba Dari siksa api neraka Semoga kita semua Yang sudah berpuasa Mendapat hikmah Dan kita dijauhkan dari api neraka Allahumma Amin Keistimewaan orang yang berpuasa Yang ketiga adalah Puasa dapat menghapus dosa-dosa kita Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Karena keimanan dan keikhlasan Untuk mengharap ridha Allah Maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu Amin Semoga kita semua Setelah nanti Selesai melaksanakan ibadah Puasa Ramadan tahun ini Kita bersih dari dosa-dosa kita Kita menjadi hamba Yang suci dan bersih Kembali fitrah Dan kembali Kita meningkatkan amal ibadah Untuk tahun-tahun berikutnya Keistimewaan yang keempat Ada satu surga yang bernama Arrayan Yang khusus digunakan Untuk orang yang berpuasa Anak-anak Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Yang artinya Di surga ada delapan pintu Salah satunya bernama Arrayan Arrayan adalah pintu bagi orang yang berpuasa Nah anak-anakku semua Mungkin sekian dulu dari Miss Nur Untuk pembelajaran kali ini Terima kasih sekali Teriring doa dari Miss Nur Semoga anak-anak di rumah sehat selalu Tetap kuat Dalam menjalankan ibadah kuasa Sudah dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih